Hai selamat datang kembali di channel Dio Gadget bersama saya Dimas Wangyuka di video kali ini saya akan memberikan rekomendasi smartphone mulai dari rentan harga 4 juta sampai 20 jutaan sebelum kita mulai ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui list smartphone yang bakal saya sebut adalah smartphone yang sudah pernah saya review saya rasakan sendiri dan menurut saya bagus kemudian apabila ada smartphone yang belum pernah saya review dan menurut saya bagus itu ya tetap saya cantumkan di video ini ya kemudian yang kedua kalau ada smartphone yang belum saya sebutkan di video ini dan sedang kalian pakai bukan berarti smartphone kalian burik atau nggak bagus kemudian yang terakhir untuk link pembeliannya di Shopee itu kalian tinggal tap-tap di layar aja untuk Tokopedia kalian tinggal cek di kolom deskripsi di bawah sudah saya cantumkan dan harganya bakal berbeda-beda ya tinggal kalian sesuaikan budget kalian aja oh iya untuk list smartphone yang saya akan sebutkan nanti itu berlaku untuk bulan ini November bahkan sampai Desember jadi berlakunya 2 bulan kalau ada smartphone yang belum rilis seperti IQ 13 ataupun iPhone 16 series yang semoga cepat di approve oleh pemerintah Indonesia ya kalian tinggal tambahkan aja dan saya kasih timestampnya ya jadi kalian tinggal pilih sesuai range harga yang kalian inginkan yuk langsung aja kita mulai dari 4 jutaan kecil rekomendasi pertama adalah Poco X6 Pro terakhir saya lihat Poco X6 Pro ini itu harganya ada di 4,1 sampai 4,2 jutaan menurutku di rentan harga 4 jutaan kecil Poco X6 Pro ini terlalu GG ya karena di rentan harga 4,1 juta kalian sudah mendapatkan Diamond City 8300 Ultra prosesor ini itu dipakai di Xiaomi 14T yang harganya 6 juta dan storage-nya 512GB lega banget sih itu pun gak stop disitu ya Poco X6 Pro juga memiliki hasil kamera yang menurutku meskipun smartphone ini itu mengunggungkan performa tapi kameranya cukup bagus dan bisa diandalkan baik kamera belakang maupun kamera selfie-nya dan videonya cenderung stabil semua tapi memang ada beberapa catatan yang perlu kalian ketahui sebelum membeli Poco X6 Pro yang pertama adalah 5000 mAh di Poco X6 Pro itu tidak seperti 5000 mAh yang lain sedikit di bawah rata-rata kemarin sempat saya bandingkan dengan mid-range yang lain SOT-nya itu mentoknya kalau pengen awet banget ya tembusnya cuma 6 jam ya rata-rata ada di 5 jam tapi untungnya ngecasnya sudah cukup cepat sih 67W kemudian catatan selanjutnya Poco X6 Pro ini memang bagian belakangnya itu bahannya plastik terutama untuk warna yang hitam atau grey ya tapi kalau teman-teman ambil yang warna kuning itu terasa cukup premium meskipun beberapa orang anggapnya warna kuning itu cepat pudar ataupun sedikit lebih panas tapi saya yang sudah pakai Poco X6 Pro warna kuning menurutku fine-fine aja sih asalkan teman-teman bermain game menggunakan fan cooling dan resolusi videonya itu di 4K 30fps agak sedikit jitter menurutku dengan rentan harga segitu dan catatannya gak terlalu yang major problem ini masih worth it banget sih di rentan harganya kemudian yang kedua masih di rentan harga 4 jutaan kecil ada Samsung Galaxy A35 5G terakhir saya cek harganya ada di 4,2-4,3 juta menurutku ini sangat menarik bagi kebanyakan orang karena A35 ini memiliki performa seperti A54 tahun lalu Xenos 1380 kemudian siapa sih yang gak suka dengan One UI-nya Samsung ini lebih cocok untuk kebanyakan orang aja sih ketimbang HyperOS tadi kemudian yang terakhir adalah Samsung Knox by Fold di A35 juga sudah ada ya jadi data-data atau aplikasi yang cukup sensitif bisa kalian simpan di secure folder jadi lebih aman oh iya ada satu HP di harga 4 jutaan kecil yang menurutku cukup menarik ini rekomendasi dari YouTuber Jupo dan GadgetIn yaitu Redmi Note 13 Pro 5G menurutku kalau saya lihat pembahasan mereka Redmi Note 13 Pro 5G ini dari Redmi Note 13 series yang lain sorry dari Redmi Note 13 Pro series yang lain baik Pro Plus kemudian Pro 4G yang versi 5G ini cukup menarik tinggal cek aja link pembeliannya di deskripsi di bawah kemudian kita beranjat di harga yang sedikit lebih tinggi ada di 4,7 jutaan ini diisi oleh Poco F6 ya jadi Poco F6 ini juga dari Poco yang dia mengunggulkan performa tapi bagi teman-teman yang gak suka Mediatek atau Dimensity karena Poco F6 ini sudah pakai Snapdragon 8S Gen 3 ya jadi bagi kalian yang suka dengan emulator ya mungkin lebih kompatibel chipset Snapdragon kemudian kombinasi-kombinasinya juga mantep banget kalian bisa lihat di layar mulai dari storage-nya sudah UFS 4.0 dan LPDDR5X udah secara performa gak usah diragukan lagi bahkan ada beberapa upgrade salah satunya adalah kecepatan charging-nya ini sudah tembus di 90W kemudian fitur-fitur AI-nya itu bakal cukup kepakai banget untuk video setting di awal saya sudah membuat video di kiri atas sini untuk 4 jutaan selanjutnya itu ada di Vivo V30 ini menurutku masih layak banget ya kalau kalian beli Vivo V30 meskipun belum pernah saya review tapi hasil kamera beberapa kreator yang sudah saya lihat ini direndan harga 4 jutaan cukup bisa diperhitungkan Vivo V30 ini kemudian kita masuk ke harga 5 jutaan 5 jutaan ini diisi oleh smartphone yang dipakai istri saya sendiri yaitu Samsung Galaxy A55 5G saya pun sudah membuat beberapa video mengenai A55 5G ya mulai dari review itu tembus di 140.000 view kemudian setting di awal atau setting rahasia itu juga tembus di 170.000 view jadi memang penggunanya banyak banget dari segi body-nya ini sudah kayak flagship metal kemudian Exynos 1380 menurutku sudah cukup bagus dari segi temperaturnya nggak panas-panas banget bahkan implikasi tidak panasnya itu SOT-nya menurut saya dan istri saya yang sudah pakai itu cukup awet layarnya juga sudah 120Hz lagi meskipun memang bezel-nya ini harus ada diferensiasi ya ketimbang yang versi S catatan dari A55 ini itu dari segi framenya meskipun metal tapi dia ngotaknya ngotak banget ya jadi agak tajam kalau nggak pakai case itu agak sakit kemudian yang kedua ngecasnya lambat nggak seperti smartphone di rentan harganya dan yang terakhir ini bagi beberapa orang aja sih karena saya kemarin sempat menggunakan di beberapa lokasi yang sinyalnya itu kurang banget ya si Samsung A55 tapi beberapa orang di kolom komentar di video review sebelumnya itu juga bilang fine-fine aja apabila teman-teman ada di sekitar kota gitu jadi menurutku tinggal sesuaikan aja sih lokasi kalian di mana kemudian yang selanjutnya Redmi Note 13 Pro Plus dulu pada saat rilis itu memang nggak terlalu menarik karena harganya ada di 6 juta tapi kemarin saya cek itu ada di rentan harga 5 jutaan kecil ya storage-nya juga sudah lega lagi 512GB kemudian prosesornya Mediatek 7200 Ultra dan nge-charge-nya paling cepat di rentan harga 5 jutaan ada di 120W layarnya curve mewah gitu lagi jadi ini mungkin bisa jadi alternatif teman-teman kemudian kita masuk di rentan harga 6 jutaan ya ada Xiaomi 14T ini no-brainer Xiaomi 14T bisa dibilang cukup balance mulai dari performa menggunakan Diamond City 8300 Ultra tapi ini lebih mengunggulkan kamera karena sudah coating dengan Leica kenapa belum di-review di channel ini sebenarnya rencananya mau tak review sekarang lebih fokus mau mereview yang saudaranya yaitu Xiaomi 14T Pro yang sedang saya gunakan sebagai daily driver tapi tetap ya di rentan harga 6 jutaan ada storage 512GB juga Xiaomi 14T ini cocok banget kemudian masih di rentan harga 6 jutaan itu kalian bisa melirik Vivo V40 ini juga incredible banget alah so inggris ini juga luar biasa karena peningkatannya ketimbang Vivo V30 itu cukup oke banget dari segi layarnya itu peak brightness-nya cukup meningkat kemudian dari segi IP rating sudah IP68 dan IP69 baterainya ini di atas rata-rata ya ada di 5500 mAh dan beberapa video yang sudah saya lihat katanya awet banget Vivo V40 kemudian dari segi kameranya sudah coating dengan Ziz jadi Vivo V40 ini menarik banget di rentan harga 6 jutaan so far saya belum bisa memilikan kelemahannya seperti apa karena sayangnya belum pernah saya review di channel ini tapi saya yakin apa yang saya lihat di channel-channel sebelah Vivo V40 ini bisa jadi referensi teman-teman kemudian kita masuk di rentan harga 7 jutaan jadi mungkin ini adalah pilihan yang tidak biasa tapi sesuai preferensi saya dan saya pernah mereview smartphone-nya yaitu Asus Zenfone 10 yang mana harga terakhir yang saya lihat itu ada di 7,8 jutaan ini HP-nya compact banget lebih compact ketimbang Samsung Galaxy S24 iPhone 15 dan beberapa smartphone yang ngeklaim dirinya mini kayak Xiaomi 14 jelas lebih kecil si Asus Zenfone 10 kenapa saya cukup terkesan ya karena dengan bodi se-compact ini kalian sudah bisa mendapatkan performa yang cukup oke Snapdragon X Zen 2 kemudian baterainya cukup awet ya meskipun menurut pengalaman saya tidak se-awet Asus Zenfone 9 tapi lebih awet ketimbang HP 5000 mAh yang pernah saya coba asalkan pemakaiannya tidak barbar sih kalau untuk game terus ya pengurangan baterainya cukup kerasa tapi kalau dipakai casual biasa baterainya sangat awet bisa tembus di 7 jam mungkin yang jadi catatan dari Asus Zenfone 10 ini adalah update software-nya pada saat rilis itu cuma ke-cover 2 tahun aja ya jadi kurang lebih tinggal 1 tahun update software lagi kemudian yang kedua kameranya bagus tapi bukan yang top tier gitu ya sudah pernah saya bahas di video review-nya menurutku kameranya biasa aja sih nggak yang flagship-flagship banget kemudian list selanjutnya adalah Asus Zenfone 11 Ultra kebetulan saya pernah membuat video short-nya ya Asus Zenfone 11 Ultra sebenarnya pada saat rilis nggak begitu menarik-menarik banget karena harganya ada di 10 jutaan ke atas tapi dengan harga 7,7 jutaan kalian bisa mendapatkan Snapdragon E-Gen 3 termurah di akhir tahun ini kemudian spesifikasi lain itu juga cukup mumpuni sudah IP68 Corning Gorilla Glass-nya ini sudah generasi Victus ke-2 kemudian konfigurasi kameranya juga cukup lengkap ya ada kamera wide ultra-wide bahkan sampai telephoto dan baterainya 5500 mAh menurutku ini cukup menarik banget sih meskipun catatannya kameranya di rentan harga 7 jutaan bukan yang terbaik tapi sekarang dengan harga 7 jutaan spesifikasi di atas kertas Asus Zenfone 11 Ultra ini ini cukup menarik kemudian bagi teman-teman yang pengguna iPhone ini juga bisa saya rekomendasikan iPhone 12 kemarin terakhir harga yang saya cek di harga 7 jutaan 7,9 juta atau 7,8 juta kalian bisa mendapatkan yang varian 128GB ya iPhone 12 karena upgrade-nya di iPhone 12 itu sudah 5G kemudian sudah layarnya OLED kameranya juga improve itu jauh lebih oke ketimbang si iPhone 11 lebih compact lagi dibandingkan dengan iPhone 11 kemudian kita masuk ke ranah 8 jutaan ini pilihannya menurutku yang merajai sampai saat ini itu ada dua yang pertama adalah Xiaomi 14T Pro yang sekarang sedang saya pakai itu antutunya tembus di 2 juta untuk nge-game ini bisa rata kanan Genshin Impact juga bisa stabil di 60fps meskipun ada limitasi kemudian nge-charge-nya cepat banget 120W fitur-fiturnya ada SM wireless charging dan sudah coating dengan leka ini 8 jutaan yang sangat worth it banget Xiaomi 14T Pro ini tunggu aja ya video full review-nya Xiaomi 14T Pro di channel ini pembahasannya bakal lengkap banget kalian tidak bakal kecewa ketika melihat video full review-nya nanti beberapa hari ke depan kemudian masih direntan dari ke 8 jutaan menuju ke 9 juta ada Samsung Galaxy S24 FE kalau kalian mencari di Tokopedia mungkin ada yang jual 8,5 sampai 8,7 jutaan ini no-brainer dari Samsung ini juga sudah turun kurang lebih 1 juta lebih sudah jelas menggunakan One UI dari Samsung bahkan S24 FE ini update software-nya tembus sampai 7 tahun ke depan ya prosesornya juga Exynos 2400E itu gak yang slow-slow banget ini cuman versi downclock-nya dari Exynos 2400 yang ada di S24 saya yang sudah pakai S24 ini sebagai daily driver performanya aman-aman aja baterainya juga bisa tembus SOT sekitar 6 jam bahkan semua fitur yang ada di seri S seperti Samsung Dex dan AI-nya ya ini sudah lengkap banget ya kemudian bagi teman-teman yang suka menggunakan iPhone iPhone 13 tetap masih saya rekomendasikan di rentan harga 9 jutaan ya iPhone 13 itu menurutku spot yang aman sih kalau teman-teman mau ambil iPhone 14 itu kan nanggung spesifikasinya kurang lebih mirip-mirip tapi kalau teman-teman mau ambil iPhone 15 ya itu sudah ranahnya berbeda jadi di rentan harga 9 jutaan kalau kalian pengguna iPhone ya saya masih merekomendasikan iPhone 13 untuk video lengkapnya kalian tinggal cek aja disini kiri atas ini sudah lengkap banget sih review iPhone 13 oh iya di harga 9 jutaan yang lain ada Samsung Galaxy S23 menurutku ini juga masih sangat relevan banget dan cukup saya rekomendasikan bahkan kalau kalian suka prosesor Snapdragon yang mana tidak ada di S24 dan S24 Plus ya ini bisa jadi alternatif teman-teman yang suka chipset Snapdragon bentuknya compact kameranya bagus fiturnya UI-nya udah gak usah ditanya lagi mungkin yang jadi catatan kemarin sudah pernah saya review juga itu baterainya sekarang setelah update software itu kalau pemakainya agak barbar itu perlu ngecas 2 kali sih mungkin catatannya cuma itu aja menurutku kemudian di rentan harga 10 jutaan saya merekomendasikan Xiaomi 14 saya suka banget dengan form factor compactnya performanya juga sudah pakai Snapdragon 8 Gen 3 meskipun di video review kiri atas ini kalau kalian kemarin ada limitasi performa ya menurutku gak masalah sih tapi kalau teman-teman suka foto apalagi kamera tele fotonya itu ada tele makro ini GG banget sih videonya juga cakep semua kameranya mendukung 4K 60fps fitur-fiturnya lengkap ada S-SIM wireless charging level wireless charging dan Type-C-nya UFS-nya sudah 3.2 ya jadi bisa kalian hubungan ke external monitor ini paket komplit sih bagi teman-teman yang suka fotografi Xiaomi 14 untuk kekurangannya itu ya Xiaomi 14 kadang di awal-awal cukup cepat demamnya ya karena foam factor-nya kecil itu tadi dan mungkin bagi sebagian orang baterainya ngepas tapi buat pemakaian saya kemarin itu lumayan awet sih kalau teman-teman tahu bagaimana setting di HyperOS-nya jadi 10 jutaan Xiaomi 14 masih sangat menarik kemudian selanjutnya Vivo X100 kalau kalian bisa mendapatkan dirintah harga 10 jutaan no-brainer Vivo ini menjadi HP 10 jutaan dengan kamera terbay bahkan dari sektor videonya dynamic range-nya itu oke banget ya di Vivo X100 performanya juga oke sih Damian City 9300 cuman kekurangan di Vivo X100 itu tidak ada S-SIM kemudian tidak ada wireless charging dan update software-nya support-nya sampai 3 tahun ya itu catatan yang perlu kalian perhatikan tapi masih cukup saya rekomendasikan di rentan harga 10 jutaan kemudian selanjutnya di rentan harga 10 sampai 11 jutaan ada Samsung Galaxy S24 kemarin sudah saya bahas menurutku tuningan kamera S24 ini sedikit lebih oke ya ketimbang S23 generasi sebelumnya cuman memang prosesornya Exynos tapi jangan khawatir Exynos 2400 menurutku sudah cukup membaik dari segi temperatur kemudian daya tahan baterainya juga bersaing dan tidak sepanas Exynos Exynos beberapa generasi sebelumnya jadi sudah cukup aman si S24 reguler sekalipun untuk kekurangannya ini sebenarnya bukan kekurangan S24 itu besok Februari atau Januari itu sudah ada S25 jadi kayak nanggung aja beli S24 kemudian di harga 12 sampai 15 juta ini listnya cukup banyak pertama kalau kalian pengguna iPhone 15 di harga 13 juta ini peningkatannya cukup oke ya ketimbang generasi sebelumnya sudah USB Type-C kemudian bodinya menurutku nggak ngotak banget terbilang nyaman ada curve-nya dikit bahkan finisinya matte kameranya juga upgrade menjadi 48MP yang implikasinya terbilang cukup banyak bisa nge-zoom sampai 5 kali masih cukup tajam kemudian portrait juga bisa 2 kali bahkan semua fitur seperti cinematic mode kemudian action mode itu bisa kalian zoom sampai 2 sampai 3 kali ini pengalamannya sangat berbeda dengan iPhone 14 atau bahkan iPhone 13 kekurangan di iPhone 15 itu bakal tidak mendapatkan Apple Intelligent atau AI dari iPhone 16 series yang kebagian iPhone 15 series itu AI-nya cuma iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max itu mungkin sih catatan dari iPhone 15 base model kemudian ada iPhone 15 Plus itu ada di 15 jutaan kalian bisa cari sendiri itu juga hampir sama dengan iPhone 15 cuma dari segi layar lebih besar kemudian dari segi baterai juga lebih awet kemudian versi awet dan bersarnya S24 ada S24 Plus ada di rentan harga 14 sampai 15 juta juga dan ada satu rekomendasi lagi yaitu Vivo X100 Pro ada di kisaran 14 atau 15 juta kemudian di rentan harga 15 sampai 20 juta smartphone resmi yang menarik itu ya cuman pilihannya S24 Ultra kemudian iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max sayangnya iPhone 16 series belum masuk resmi di Indonesia dan hilalnya kemarin investasi terakhir juga kayaknya gak menemui titik temu ya itu tadi adalah rekomendasi smartphone dari Dwi Gadget mulai dari harga 4 sampai 20 juta semoga video ini bermanfaat ya bagi teman-teman yang sedang mencari smartphone pilihan di rentan harga yang saya sebutkan tadi apabila teman-teman merasa terbantu dengan konten ini mohon silahkan like share dan subscribe sampai ketemu di video selanjutnya mugi-mugi kita bisa 100.000 subscriber di akhir tahun 2024 ini sampai ketemu peace out selamat menikmati